Intro Dengan mengenakan rompi oren tahanan, Panji Gumilang tiba di pengadilan negeri Kaupaten Indramayu Rabu Pagi. Pria bernama Abdus Salam Panji Gumilang tersebut tampak tenang dan mengucapkan merdeka saat memasuki kantor pengadilan. Pimpinan Al-Zaitun tersebut akan menjalani sidang perdana terkait kasus yang menjeratnya. Sementara pada sidang ini dijadwalkan pembacaan dakwaan terhadap Panji Gumilang. Pimpinan Al-Zaitun tersebut didakwa tiga pasal yakni pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 156 huruf A KUHP, dan pasal 45A ayat 2. Pasal gabungan tersebut berisikan tentang menyuarakan berita bohong, penodahan agama, dan informasi elektronik. Agendanya untuk hari ini adalah pembacaan dakwaan. Untuk pembacaan dakwaan sendiri akan dibacakan oleh penutup umum bahwa terdakwa itu nanti didakwa pasal-pasal berapa saja yang didakwakan terhadap terdakwa. Nanti akan dibacakan oleh penutup umum. Jadi untuk agenda hari ini sebentar adalah pembacaan dakwaan saja. Untuk umum? Terbuka untuk umum. Jadi sifat sidangnya adalah terbuka untuk umum, siapa saja boleh. Tapi karena kondisi gedung pengadilan kita agak kecil, jadi mungkin kita batasi, bukan berarti kita tidak terbuka untuk umum. Pada prinsipnya persidangan itu adalah terbuka untuk umum, kecuali untuk persidangan-persidangan tertentu, di mana mengenai anak atau kesusilaan itu tertutup untuk umum. Panci dijadwalkan menjalani sidang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang akan berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Ali Mudin, RCTV Indra Mayu